di akhir hayat Alimam Al-Bukhari beliau menghadapi ujian yang luar biasa dipitnah oleh gurunya sendiri yang sebenarnya sejawat dengan beliau tetapi termasuk guru beliau sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab Buda Sari jadi Alimam Al-Bukhari waktu datang ke kota Naisabur semua orang mengagukan Alimam Al-Bukhari semua orang menyambut kedatangan Alimam Al-Bukhari bahkan sebelum Alimam Al-Bukhari sudah masuk dalam jarak yang jauh mereka sudah tumbuh kedatangan Alimam Al-Bukhari disambut oleh beliau rumah para ulama seluruhnya mewasiakan kepada murid-muridnya untuk menyambut Alimam Al-Bukhari di antara para ulama tersebut dia juga ulama Al-Sunnah dia juga salah satu guru Alimam Al-Bukhari bernama Muhammad bin Yahya Ad-Duhlin dia berkata dalam majlisnya kepada murid-muridnya barang siapa yang ingin menyambut kedatangan Alimam Al-Bukhari Al-Bukhari bin Ismail besok maka sambutlah kedatangannya saya sendiri akan hadir menyambut kedatangan padahal itu muridnya ini hurunya, hurunya Imam Al-Bukhari kemudian Muhammad bin Yahya Ad-Duhlin juga berkata jangan sekali-sekali kalian bertanya kepada Alimam Al-Bukhari tentang masalah ilmu Al-Kalam jangan, masalah filsafat jangan ditanya kalau kalian bertanya tentang masalah akidah kepada Alimam Al-Bukhari yang berkaitan dengan falsafat kemudian ternyata Alimam Al-Bukhari menjawab jawaban yang sesuai dengan apa yang kita yakini maka akan timbul masalah antara kita dengan Alimam Al-Bukhari kalau sudah timbul masalah akhirnya para Ahlul Bidak yang ada di Khurasan akan senang seperti Rafidhi Rasyia, kemudian Jahmi kemudian Murji Nasibi, semuanya akan senang ketika kita berselisih di antara Ahlul Sunnah ini wasiat Muhammad bin Yahya Ad-Duhlin yang sampai terjadi keributan subhanallah, waktu Imam Al-Bukhari datang orang hadir rameh sekali di masjid imtala itidjar atau di rumah, orang kumpul rameh sekali wasutuh sampai naik di atas atap-atap ingin dengar apa? Majlis Alimam Al-Bukhari setelah pada hari kedua atau hari ketiga ada seorang cari masalah dia tanya kepada Alimam Bukhari tentang masalah masalah sangat pelik tentang masalah Al-Quran dia bertanya apakah makhluk atau bukan? ingat, Al-Quran itu bukan makhluk Al-Quran dalam Allah goiru makhluk Al-Quran adalah firman Allah goiru apa? bukan makhluk Allah bukan makhluk dan lafal Allah juga bukan apa? makhluk Allah bukan makhluk maka perbuatan Allah juga bukan apa? bukan makhluk yang makhluk itu ciptaan Allah manusia kita makhluk kita ini makhluk lafal kita makhluk atau bukan? makhluk lidah kita makhluk atau bukan? makhluk lafal kita juga makhluk pertanyaannya sulit sekarang Al-Quran bukan makhluk tapi kalau ada orang baca Al-Quran dengan lafal manusia nah lafal ini makhluk atau bukan? ini pertanyaan menjebak paham atau tidak? saya ulangi Allah makhluk atau bukan? bukan Allah mencipta maka seluruh yang dilakukan oleh Allah bukan makhluk Allah bukan makhluk pendengaran Allah bukan makhluk penglihatan Allah bukan makhluk diantaranya firman Allah juga bukan apa? bukan makhluk karena firman tersebut dari Allah sang pencipta kita manusia makhluk badan kita makhluk lisan kita makhluk suara kita juga makhluk pencipta penglihatan kita makhluk pendengaran kita makhluk sekarang pertanyaan kepada Al-Mam Al-Bukhari waktu saya baca Al-Quran Alif Al-Mim Dalikal Kitab Ula Raibabi Dalikal Kitab Ula Raibabi itu makhluk atau bukan? lapalnya ini suaranya ini makhluk atau bukan? Pak Kalimam Al-Bukhari menjawab Al-Mam Al-Bukhari mengatakan perbuatan kita adalah makhluk karena kita makhluk segulu perbuatan kita adalah makhluk dan lapal kita termasuk dari perbuatan kita titik Al-Mam Al-Bukhari menjawab dengan jawaban disini saya ulangi jawaban Al-Mam Al-Bukhari lapal kita perbuatan kita adalah makhluk dan lapal kita termasuk dari perbuatan kita akhirnya terjadi keributan disimpulkan oleh sebagian orang Al-Mam Al-Bukhari mengatakan bahwasannya lapal dengan Al-Quran adalah makhluk padahal seharusnya menurut Ahlu Sunnah kalau kita ditanya seperti itu kita harus perinci apa yang Anda maksudkan kalau Anda maksudkan suara maka itu makhluk tapi kalau Anda maksudkan yang dilantunkan Alif Lamimnya maka itu bukan makhluk karena kita sedang melantunkan firman Allah S.W.T sama seperti saya mengatakan berkata Al-Imam Al-Bukhari misalnya saya mengatakan Al-Imam Al-Bukhari berkata aku menulis kitab Al-Jami dari saya pilih dari 600 ribu hadis saya tulis dalam waktu 16 tahun suaranya suaranya firanda faham tapi ucapannya ucapannya siapa Al-Imam Al-Bukhari saya sedang menugil berkatanya siapa Al-Imam Al-Bukhari tapi suaranya suaranya siapa suaranya firanda paham suaranya saya sama waktu saya baca Al-Quran lafal-lafalnya saya suara-suaranya apa saya tapi teksnya itu saya sedang menugil firman siapa firman Allah paham teksnya tersebut bukan bukan makhluk Al-Quran kalau maksud Anda adalah kertas-kertas ini makhluk paham tetapi yang termatuk dalam kertas tersebut sedang menugil firman siapa Allah dan firman Allah bukan makhluk waktu Al-Imam Al-Bukhari ditanya apakah talafut di Al-Quran makhluk maka ini seharusnya ditafsil tapi Al-Imam Al-Bukhari waktu itu pada ruang beliau tidak mentafsil tidak memperinci mungkin disangka orang-orang sudah pada paham karena mereka alusunah maka beliau menjelaskan dari satu sisi sisi bahwasannya lafal kita ini makhluk jangan sambil dibilang lafal kita ini bukan apa makhluk paham benar yang benar yang paham saya mau tes akhirnya mulailah jadi keributan dikatakan Al-Imam Al-Bukhari berpatuah dengan patuah yang sesat dia mengatakan makhluk maka kemudian terjadi keributan ada yang mengatakan oh Al-Imam Al-Bukhari tidak maksudnya demikian terjadi debat diantara para pendengar akhirnya kata sebagian ulama sebagian dukir oleh Al-Imam Al-Ibn Hajar kemudian menuduh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan begini dan begini subhanallah Syekh ini yaitu Muhammad tidak langsung crosscheck kepada Al-Imam Al-Bukhari langsung dia sebarkan bahwa Imam Bukhari mengatakan demikian maka Imam Bukhari ditahdir disuruh ditinggalkan majlisnya kata Al-Hakim seluruh orang meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari karena Muhammad Burunya guru besarnya di Nesabur mentahdir Imam Bukhari dia mengatakan yang hadir ke majlis Bukhari tidak boleh hadir di majlis saya tidak ada yang hadir di majlis Bukhari kecuali akidahnya sama dengan akidahnya Bukhari akhirnya tidak ada yang hadir di majlis Imam Bukhari semuanya menikah Imam Bukhari kecuali Imam Muslim dan Ahmad bin Salam atau Imam Muslim yang punya suhaid Muslim dia juga muridnya Imam Al-Bukhari dan juga Ahmad bin Salam dua orang ini meninggalkan majlis Muhammad bin Yahya Az-Duhli karena membela burung mereka membela siapa Imam Al-Bukhari meskipun satu kata seluruhnya mentahdir Imam Bukhari itu bayangkan Imam Bukhari di atas kebenaran satu kata seluruhnya mentahdir dia tidak ada yang bila dia kecuali cuma dua orang muslim muslim bin Hajjaj muridnya imam muslim dan juga Ahmad bin Salam maka imam muslim pun berdiri dari majlis Muhammad bin Yahya Az-Duhli kemudian dia mengambil selendangnya dia taruh di atas sorbannya kemudian dia jalan meninggalkan majlis Muhammad bin Yahya Az-Duhli jadi dia seorang yang merangkau untuk membela siapa gurunya beraninya imam muslim kemudian dia mengumpulkan seluruh periwayatan dia dari Muhammad bin Yahya Az-Duhli kemudian dia kembalikan dia tidak meriwayatkan dalam sorbannya muslim oleh karenanya imam muslim dia tidak ikut-ikutan ribut antara kedua gurunya sekarang dia punya dua guru Muhammad bin Yahya Az-Duhli sama siapa alimam Al-Bukhari maka dia meninggalkan riwayat dari Muhammad bin Yahya Az-Duhli dan juga meninggalkan riwayat dari alimam Al-Bukhari maka dalam soai muslim kita tidak mendapatkan periwayatan dari Muhammad bin Yahya Az-Duhli dan juga tidak mendapatkan periwayatan dari alimam Al-Bukhari kenapa? imam muslim ingin mengambil sikap adil tidak ikut campur dengan khilaf yang terjadi diantara dua gurunya terima kasih atas dukungan